Sebanyak 33 orang guru di Madrasah Aliyah 22 Palmerah, Jakarta Barat positif COVID-19. Temuan ini berawal dari salah satu guru yang positif COVID-19 setelah berwisata di Yogyakarta pada 25 November lalu. Para guru yang terkonfirmasi positif saat ini menjalani isolasi di rumah masing-masing. Sementara lingkungan sekolah disemprot disinfektan pada Kamis pagi. Kerjasama dengan tim kesehatan dilakukan asweb kepada 43 guru yang ada di Madrasah Aliyah 22 ini. Dimana sampai dengan tanggal 1 yang lalu didapatkan hasil dari 43 mereka yang melakukan asweb, 33 positif terkena corona. 7 orang itu dinyatakan negatif. 3 orang masih menunggu hasil dari penelitian. Di Kudus, Jawa Tengah jumlah kasus guru meninggal akibat COVID-19 juga bertambah. Setelah 3 guru SMP3 Jekulo meninggal, hari ini 1 guru yang positif COVID-19 meninggal dunia. Kemarin ada beberapa guru, dan hari ini lagi dari DRS di Kudus itu ada juga guru dari SMP3 Jekulo yang umur 45 tahun itu juga meninggal. Dan hasil setelah penelitian positif, baik dari pertama pun kedua, ada riwayatnya di hipertensi. Sebelumnya diketahui 3 guru SMP3 Jekulo Kudus meninggal secara beruntun dalam waktu sepekan. Yang pertama pada 23 November, kemudian 29 November, dan 30 November. Petugas Puskesmas Jekulo telah melakukan penelusuran kontak terhadap 43 guru dan masih menunggu hasil tes usap. Tim Liputan CNN Indonesia